Kamu suruh nikahin aku? Udah tau aku Hah? Kamu udah tau? Iya Terus kenapa kamu sama wanita murhani tuh? Terus kalau kamu kena virusnya dia gimana coba? Tapi mas, aku gak mau nunggu lama mas Sebelum kita hijab kobol, kita lakukan itu dulu yuk Aku takut nanti kamu tergoda sama wanita gatel itu lagi Maksudnya disini yuk? Iya mas Masa disini tuh yuk? Iya mas, kamu mau kan mas? Ayo mas, udah mas Gak usah lama-lama mas Sini aja mas, tak bukain bajumu mas Masa disini mas? Mas Agus mana ya? Mas? Ya? Aku mau ngomong mas Yaudah ngomong aja Aku tuh sebenernya gak ngelarang mas Kamu di luar sana berbuat apa Tapi setidaknya kamu tuh harus jaga harga diri mas Apa? Maksud kamu? Ya aku denger-denger Kamu tuh di luar, kamu tuh bukan mas Selingkuh Aku sekarang nanya sama kamu ya Selama ini yang napkahin kamu tuh siapa? Yang ngasih kamu kebahagiaan Bikinin kamu rumah Beliin kamu baju siapa? Ya kamu mas Yaudah gak usah dengerin kata orang Ya, tapi kan aku malu mas Udah banyak orang yang ngomong mas Yang ngomong itu siapa? Ya tetangga-tangga kita tuh mas Yaudah kalau kamu dengerin kata tetangga Kamu ikut tetangga aja Gak usah ikut aku Kacau repot kamu itu Ya sebenarnya aku izinin mas Kalau kamu mau nikah lagi Tapi ya jangan selingkuh mas Aku juga sadar diri mas Akunya punya kekurangan Udah lah Udah 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 Kamu pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Sadarkanlah suamiku Aku rela dimadu ya Allah Yang mending suamiku tidak selingkuh Sampai buat malu Aku sadar ya Allah Aku tidak bisa memberikan yang terbaik buat suamiku Nah Semoga kamu Nanti jadi anak yang soleh Solehah ya nak Ternyata patah hidup sakunya disini ya Tidak enak banget sih Tuh Tuh kenapa Mbak Erna Bungo sendirian disitu Nanti kesambet dia Aku samperinah Eh Mbak Erna Ya Allah Riko Bikin kaget aja kamu Eh Kebetulan Sini Mbak mau curhat Ini hati Mbak laki Kayak gak enak nih Sini sini Masya Allah kamu itu Ini kepala loh kok Alah Kepala model kayak gitu aja Mbak Mbak Kepala model kayak gini Kayak gini di pasar juga gak ada loh kok Iya Di pasar gak ada Tapi di kuburan banyak Apa maksud kamu? Ya itu kepala orang-orang mati itu Pasang aja ke kepala Mbak Kamu itu ada-ada aja loh Eh Dasar Mbak Mukamu kok mendung tuh Mbak Aku tuh lagi patah hati loh kok Karena hubunganku itu gak direstuin sama keluarganya Aku loh orang gak punya Loh 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 Emang siapa yang gak ngerestuin Mbak Bapaknya? Bukan Terus ibunya? Bukan juga loh Apa adiknya apa kakaknya gitu? Bukan loh kok Nah terus siapa? Yang gak ngerestuin itu istrinya loh kok Karena aku ini orang gak punya Emang bener Mbak kata kamu? Kamu orang gak punya Iya aku emang gak punya Gak punya otak maksudnya Bih kamu itu loh Hmm Ya kamu ini loh Mbak Udah tau itu suami orang Kenapa kamu gasak? Lah aku tuh udah terlanjur cinta sama dia loh kok Mbak Menurutku Mbak itu bukan cinta loh Mbak Tapi gatelan Maksud kamu apa tau kok? Ya kalau cinta kan nyari yang bujang banyak tau Mbak Kenapa harus suami orang? Eh tak kasih tau ya Mbak itu males cari yang bujang Karena ya bujang itu sayangannya banyak Kalau suami orang sayangannya itu cuma satu Yaitu istrinya Maksudnya Mbak cari suami orang Pusing loh Bicara Mbak Nah kebetulan Mbak kalau mau curhat ini Sama Pak Ijo aja Ya orang gembes Pasti nyambung sama Mbak Mbak pergi dulu Maksud kamu aku juga gembes gitu tau kok? Ya hampir mirip lah Mbak Yaudah aku pergi dulu Kamu kemana? Mau nengok sawah Hah udah terserah pergi aja Sama aku aja Mbak Eh Mbak Ngapain kok duduk disini tau? Mbak 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 Emang aku kambing Terus aku mau Suruh panggil apa? Ya Erna lah Kita lho seumuran Cok Oh iya Cok Aku mau minta tolong nih Minta tolong apa? Ketemuin aku sama si Agus toh Aku tadi pagi udah ke rumahnya Tapi aku diprotetin sama istrinya Wah pas banget Aku kan ada janji sama Agus Sekarang Dimana? Di pos Kalo gak yuk Yaudah aku ikut ya Iya Kamu depan tapi Aku gak bisa naik motor Er Berhenti parung depan itu Er Berhenti mana tolong? Sini lho Belah sini Aduh Aduh Eh Jo Katanya ketemuannya di pos Kok berhenti disini tolong? Aku tak beli minuman dulu Minuman apa lagi? Minuman yang Mabukan itu lho Hah kamu itu Kalo kamu suka minum kayak gitu Gak mau temenan sama kamu loh Jo Kalo gak mau yaudah sana Aku tak ketemuan sama aku sendiri Ah yaudahlah Cepetan gak tungguin Mas Mas Beli minuman Ih Pak Ejo beli minuman kok lama banget toh Hah Udah dapet minumannya Eh Jo Kamu itu beli minuman kok lama banget toh Ah cepet Iya kan milih dong Udah cepetan Yuk Dari pada bosan di rumah Mending aku jalan-jalan lah Biar sehat Ini Iuh juga kemana lagi? Pergi gak pamitan Nah belum pulang-pulang lagi Jolah mana Mas Agusnya Gak ada gitu lho Ya sabar kok R Kamu itu lho Kayak orang gatelan aja Eh Jo Apa kamu gak tau? Aku tuh emang lagi Gagatelan lho Duduk sini dulu Ya iyalah Jo Mana toh Mas Agusnya kok lama banget? Itu lho Itu lho orangnya Datang Ih Mas Agus udah dateng Jangan segitunya lho R Gila nih Udah kamu diem Jo Gak gue aja orang seneng Hai Halo Hai juga Mas Agus Sini duduk Duduk sini ya Itu lho Mas Gaya pecicilan kamu Yang bikin aku jatuh cinta Sama kamu lho Mas Kenapa? Ya di luaran aja Kamu aja Gayanya pecicilan Bolak-balik kayak gitu Apalagi diranjang Mas Kamu termasih pecicilan pastinya Pasti dong Bener gak Jo? Kalau orang Di luar pecicilan Diranjang pasti pecicilan juga kan Jo? Eleh Kamu itu sirik aja Jo Gak nyambung Pak Ejokel udah aja omong gitu Ya bener banget Mas Mas Istri kamu mbak dimarahin tau Mas Lah kenapa tuh? Lah tadi pagi aku main ke tempat kamu Mas aku dipelototin sama istri kamu Ya itu salah kamu juga ngapain Kamu ke rumahku Ya kan aku udah ngempet Mas Pengen ketemu sama kamu Kamu gak tau Nanti dulap lo Gue ngomong ganggu aja kamu tuh Kamu tuh kegatelan banget Ya kan aku udah bilang Sama kamu tojo Kalau aku tuh lagi gatel Kamu lho Mas Kamu tuh gak tau tau Mas Amu pengen besok lho Mas Oh iya sabar lho Pasti tak sodok tak sodok Kak minum dulu lah Oh yaudah Gak usah minuman-minuman kayak gitu lagi toh Kata orang Kalau kebanyakan minum kayak gitu Nanti permuka kamu tuh gak bisa bangun Mas gini terus lho Mas Hmm bohong orang-orang itu Justru kalau aku minum ini Tambah kuat Jok Kamu tuh gak usah ikut-ikutan loh Cok Daripada kamu ganggu disini Pergi sana Mau dong aku udah janjian mau minum sama aku Untuk saat ini Kamu jadi setan ya Jok Setan Maksud kamu jadi setan apa Mas Iya kan biasanya Kalau ada satu laki-laki dan satu perempuan Berduaan yang ketiganya setan Pak Jok setanya Bener banget Terserah kamu lah Minum aja Jok Kalau gak kamu minum berpot Enggak mau Sudok Enggak mau Yaudah pakai yang minum Oh dasar wanita jalang Mulai Hinggu daerah pakai parku itu ya Wah gak bisa tak biarin ini Kamu nih gak kerjaan kayak gini Ayo mah cepet pulang mas Aku ini mau masih seneng-seneng loh Seneng-seneng apalah Eh Kamu tuh siapa tau Kok berani-beraninya Narik-narik kekasihku Eh gini Eh pandah genit Ini suami orang ya Bilang kekasihku Kekasihku Makluk kamu tuh harusnya Eh mbak Istrinya dia aja Diem kok Lah kamu kok Proses kamu emang siapanya Aku adeknya Emang kenapa Lah cuman adeknya aja kok Kayak gitu tau Kayak-kayak sama pacarnya aja Ya mas ya Mas pokoknya ayo pulang Mas pulang pokoknya Ayo pulang Duh Ayo Kepalaku pusing ini Aku mau happy-happy loh Mas Kamu ini ngerti gak sih Ngerti gak Aku ini suka sama kamu Tau gak kamu Ternyata Ini ada yang lebih parah lagi tau Adek suka sama kakak Ipar Ya ampun Kasian banget kamu Udah mas Ayo mas Malingan sama aku aja Gak mas Ayo mas pulang sama aku mas Pokoknya ayo pulang sama aku mas Kalau aku tuh masih orang lain Gak apa-apa Jatuh cinta sama mas aku Kami tuh adeknya Stringnya mas aku Jatuh cinta sama dia Tau Gak mau tau mas Pokoknya ayo pulang Pulang sama aku mas Kamu tuh gak usah Ganggu-ganggu lah Mas Udah ayo sini Udah Udah kamu pulang aja dulu lah Awas kamu ya Mas Mas aku sendiri gak punya perasaan Gak tau apa aku nih Sayang dan cinta sama dia Malah lebih memilih wanita Gatali Mas Pokoknya pulang Kalau gak pulang Tak bilang ini sama mbak safety kamu Ya iya nanti aku pulang Kalau mau diomongin sama mbak kamu Ngomongin aja Orang mbak kamu udah ngingin Dasar warnanya gatel kamu nih Nih Kalau kamu niput aku Adiknya gatel Terus yang patut buat kamu apa Adik kita Gatel Ganjen gitu Gatel Gatel Ayo tau mas Aku tuh udah gatel loh mas Pas pengen disodok aku tuh Jok Eh dimana Itu dirumah kosong itu loh Itu dirumah kosong Iya ayo Udah lah Doss Aku gak diajak Eh Jok Kamu tuh disini Kamu tuh nungguin pos ini Sama nungguin montal Kamu disini aja Jok Gak usah gaguh Kamu tuh pedih banget sih ya Eh Kamu pikir gembosku ini gembos negara apa Bisa dibagi-bagi Ini tuh gembos pribadi ya Spesial buat mas aku saja Ayo mas Tunggu motor ya Jok Ya Mas Duh Aku pulang aja lah Dari panas Mbak mbak Masa nih Yud Yud Kamu dari mana aja tau Yud Pergi gak pamitan Pulangnya lama Udah itu gak penting mbak Aku dari mana Aku mau ngomong sama mbak Ngomong apa Yud Gawat mbak Mas Agus Mas Agus kenapa lagi Yud Digodain sama wanita genit itu Wanita genit yang mana lagi Yud Itu loh si Erna yang rumahnya dekat lapangan Itu loh pojok sih itu loh Walah Mbak mukanya kok datar amat sih Emang mbak ini gak takut Kalau mas Agus direbut sama wanita itu Udah lah Yud Biarin aja Emang mas aku sukanya kayak gitu Mbak mau gimana lagi Yud Lah mbak ini gimana tau mbak Mbak juga udah rela kok Yud Kalau mas Agus mau nikah lagi Yud Lah mbak tau kayak gitu Mendingan buat aku aja mbak Daripada buat wanita genit itu Loh Yud Emangnya Kamu mau Yud sama mas Agus Maaf mbak Keceplosan aku mbak Gak apa-apa Yud Yud Mbak nanya serius sama kamu Yud Emangnya kamu beneran mau sama mas Agus Yud Iya sih mbak Kalau mbak ngijinin Mbak ngijinin Yud Mbak lebih ikhlas Kalau mas Agus nikah sama kamu Daripada si Erna-Erna itu Yud Mbak Aku mau tanya Emang ada masalah apa sih Mbak kok ngijinin mas Agus Untuk cari wanita lain Gini Yud Mbak tuh sebenernya tuh Ada kelainan Yud Kelainan apa mbak Coba mbak cerita sama aku mbak Setiap mas Agus Minta Kayak gituan Yud Mbak tuh selalu gak bisa Yud Makanya Mas Agus sering selingkuh Yud Astagfirullahaladzim Jadi inginnya lesanya Untuk menyadari itu Makanya mbak izinin lagi Mas Agus untuk nikah Nah Kebetulan kamu mau Yud Mending kamu aja Yud Yang nikah sama mas Agus Beneran mbak Nginin mbak Iya Yud Mbak ikhlas Yudah mbak Aku mau nyusul mas Agus sekarang ya Emangnya kenapa Yud Kok buru-buru Yud Soalnya tadi sama wanita gatel itu Mbak Sebelum dimakan sama si Erna Mbak Ya cepet-cepet sana Yud Aku anteri pulang dulu yuk Gak usah Yud cepetan Udah bisa pulang sendiri Gak usah Mbak Amit ya Hati-hati ya Yud Iya Mbak duit Assalamualaikum Waalaikumsalam Semoga aja mas Agus Mau lah ngema Yud Mending aku cepetan tuang lah Udah panas Gak baik juga Tengok buat bayi aku Aku enggak tahu Tengok buat bayi aku enggak tahu Tetep bilang enggak tahu Gimana mas Agus Gimana mas Agus Itu orangnya arah ke sana tadi Tengok buat bayi aku enggak tahu Tengok buat bayi aku enggak tahu Kamu itu Iya biarin Udah cepet Ayo cepet tau mas Eh Erna Apa lagi Mending kita ke hotel aja lah Eh gak usah lah Buang-buang duit Ayo kita ke rumah kosong ini aja lah Aku takut kalau disini dikikut ular Mas Kamu itu loh punya ular Kalau ular yang gigit kamu ya Kamu balik gigit tau Ayo tau cepet tau Banyak alesan kamu itu Masa disini sih ya Udah yuk Aduh Kira-kira mas Agus Udah dinodain belum ya sama si Erna ya Waduh gawat nih Kalau sampe udah dinodain sama dia Masa injam Kasan dia Dia kan mengandung tanus Aduh Udah-udahan belum lah Ayo mas Udah mas Gak usah lama-lama mas Sini aja mas Kak bukain bajumu mas Masa disini Mas Hehehe Masa kamu wantang gatel ya Apa panas Agusku Kamu juga loh mas Mau-maunya sama wantang Kamu kan kayak gini Aku gak mau ya bekasan dia ya Aku gak ngapa-ngapain loh yuk Hei hei mak Dengerin Ini itu ya Bukan yang pertama kalinya Ini udah yang kelima kalinya Nah dia tetep aja Dia itu bekasan aku Bener mas Nah gak Ih mas Kamu lupa toh Nah itu yang waktu di bawah pohon pisang Di bawah pohon bambu Terus di bawah kadang putih Dimana malah itu loh Kamu bikin aku cuci loh mas Hehehe Ya mungkin Waktu itu aku mabuk Jadi aku gak inget Aku jadi si Sandi ya dong Tapi Anu loh yuk Setiap aku mandi kan Punya aku tak cuci bersih Gak apa-apa lah Bener Kamu cuci bersih Bersih loh Ayo mas kita lanjutin Biar kalian nonton Kamu sekarang pergi dari sini Cepat Ini ya enggak orang aku Tolong Tolong Mbak Arte Mbak Bayan Ini ada orang mesum Tolong Disini Tolong 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 Ini Pak Arte Tolong tangkep dia Ini Pak Arte Ada orang mesum Udah Kamu teriak-teriak Bikin malu loh Nanti mas juga malu Mas Ya Tadi aku dibilang sama Mbak Septi loh Apa Kamu suruh nikahin aku Udah tau aku Hah Kamu udah tau Iya Terus kenapa kamu sama wanita murahan itu Terus kalau kamu kena virusnya dia gimana coba Ya gak mungkin lah Eh yuk Emang Mbak Septi cerita apa Ya dia bilang Katanya dia punya kekurangan Terus kamu suruh nikah sama aku Ya itu yuk Makanya mas itu Terkadang Di luar sana itu Cara yang lain Ya gerambakmu Kenapa kamu gak bilang sama aku dari dulu mas Kalau kayak gini ceritanya Ya kamu kan ada iparku tau yuk Ya mana mungkin aku bilang sama kamu Ya kan Mbak Septi udah ngijinin kamu Aku nanya sama kamu yuk Emang Kamu bener cinta sama aku yuk Iya mas Aku suka sama kamu Ya sebenarnya aku suka gitu Tapi yang kan gak pantas tau yuk Kalau aku suka sama kamu yuk Mas ini bukan cerita pertama kalinya loh mas Udah banyak di luar sana turun ranjang mas Ya maksud Mbak kamu itu gak turun ranjang loh yuk Aku seru nikahin kamu tapi Ya Mbakmu yang gak tak cerahkan gitu Emang kamu terima yuk Mas aku rela mas jadi istri kedua kamu Beneran yuk Iya mas Tapi mas Aku gak mau nunggu lama mas Sebelum kita hijab kobo Kita lakukan itu dulu yuk Aku takut nanti kamu tergoda sama wanita gatel itu lagi Maksudnya disini yuk Iya mas Masa disini yuk Iya mas Kamu mau kan mas Iko Selamat menikmati Kem consolidate Mas, pesan sewanita genit itu ketakian sama punya kamu. Kenapa? Ya ternyata lho, punya muhot banget. Ya makanya, Mas ini Natal kenapa? Karena setiap minta, mbakmu nggak ngasih. Tapi ingat, Mas, mulai detik ini kamu jangan sampai berhubungan lagi sama dia. Soalnya aku udah nyicipin punya kamu. Bagaimana kamu? Iya dong. Kamu siapkan sama wanita itu lagi. Kurang ngajar wanita itu. Ganggu aja. Nggak jadi seneng aku. Jom! Hei, bangun. Hei, Jom, bangun. Oke. Itu bisa-bisanya. Ada ipannya Mas Agus kok tau kalau aku di rumah kosong itu? Loh, ngaku yang ngasih tau kok. Kamu itu kok gue blok banget tau, Jom. Gara-gara kamu aku jadi gagal seneng-seneng sama Mas Agus. Habis aku dipukul. Kamu dipukul berapa kali? Satu kali. Nih, tambahin satu kali lagi ya. Kamu itu. Kamu jadah banget sih, R. Kamu itu yang temen gue blok kamu. Orang-orang mau seneng-seneng malah dikasih tau. Ganco, malah kena pukul lagi ya gue. Mas, ingat loh kata-kata aku tadi. Kata-kata yang mana, Yud? Ih, kamu ini loh. Baru aja aku ngomong. Udah lupa. Yang mana? Awas kok deket-deket lagi sama si Erna. Si cewek gatelan itu. Iya, iya. Itu kancingnya, kancingin bajunya. Nampaknya tuh orang. Coba, bangun Cok. Itulah ya orang kacanya mabuk terus. Gus, kamu jangan nampar aku lagi. Lah, ngapasah juga aku nampar kamu. Itu tadi loh adekmu nampar aku. Terus si Erna juga nampar. Kenapa, Duk? Kamu nampar kamu. Ya salah dia. Ada orang tanya, kasih tau. Tampaklah kamu gimana. Kamu tunggu ya jangan cahil, Duk, Duk. Eh, Mas Pejo. Ingat ya. Kamu jangan jadi kami congek. Awas ya. Kalau mama aku deket-deket lagi sama si Erna. Yaudah, Duk, aku pulang, Duk. Terus aku gimana? Eh, kamu di sini aja. Nungguin si pos camping tuh. Yaudah, kalau kita aku tidur lagi. Kalau bisa, tidur selamanya ya. Eh, Mbunya jangan jahat-jahat. Walaupun gimana itu temanku, Duk. Teman sompak kayak gitu aja di belah. Aku kan bawa semontor sendiri. Yaudah, kamu pulang duluan. Yaudah, kamu depanku. Nanti kamu belok jalan lagi. Yaudah, si Erna. Jok, aku pulangnya, Jok. Cepat duluan. Kamu yang di depan. Awas motor itu. Yaudah, cepat. Nanti kamu belok ke rumahnya sih. Wanita ganteng itu lagi. Sayang, enggak. Enggak, aku langsung pulang loh ini. Yaudah, cepat. Luas. minyakmu itu dibagi-bagi kalau dibagi sama mbak sepi sih gak apa-apa tapi kalau sama wanita itu gak mau aku iya ya eh mas cepet masuk kebiasaan ya kalian berdua masuk nyelonong aja gak ucap salam maaf mbak ini aku nih cengkel sama mas Agus cengkel apa tuh kamu tuh iya kamu bikin cengkel aku sampe lupa gak ucap salam assalamualaikum disini duduk mas kalau di dalam rumah tuh kacamatanya mbak Yudi lepas Thomas iya ya Yud tadi kamu katanya cengkel sama mas Agus mas Agus kenapa Yud gimana gak cengkel lho mbak mas Agus hampir aja dinodai sama si wanita gatel itu kamu tuh ngomong apa tuh Yud ala cuci raja gak usah ngelak kan aku udah pernah bilang Thomas sama sampean aku izinin mas kamu nikah lagi tapi jangan sampe berbuat kayak gitu sama orang lain mas aku tuh gak berbuat apa-apa cuma Yud lho yang berlebihan bener hmm udah udah mas kamu mau Thomas nikah sama Yud mas jawab mas yaa yaa ya Yud yudnya mau apa enggak aku turut lebih rela mas kamu nikah sama Yud daripada kamu sering ngelakuin hal-hal yang kayak gitu sama orang lain bikin malu mas bener tuh kata mbak sepih yaudah aku mau oh iya Yud oh iya Yud ya mbak nanti kalau semisal mbak ada apa-apa kamu bisa kan Yud jagain mas Agus eh mbak jangan ngomong kayak gitu emang mbak ini mau kemana toh ya kan kita gak ada yang tau Yud kamu tau sendiri kan Yud akunya ada kekurangan mbak jangan ngomong kayak gitu lah iya bener kata Yud gak boleh omongan tuh doa kamu harus sehat apalagi sekarang kamu lagi hamil iya mbak iya Yud iya mas besok kita panggil kau dulu ya kesini untuk nikahin kalian berdua terus kita nanti hidup rukun bertiga iya mbak makasih banyak ya mbak ya iya Yud gimana mas mau tau mas yaudah terima kasih ya untuk kalian berdua kalian tuh wanita hebat yang mau berbagi suami yaudah aku mau nikahin sama Yud terima kasih ya untuk kalian berdua selamat menikmati